Intro Halo Assalamualaikum teman-teman Berjumpa lagi bersama saya Rang Jwans Nah di video kali ini Aku mau buat video tutorial makeup Yang berbeda dari biasanya guys Nah kalau di video sebelumnya Aku makeupin nenek-nenek jadi Remaja Nah di video kali ini pokoknya aku makeupin Anak balita guys Menjadi remaja yang pastinya Disini juga pake produknya yang aman yang pastinya Walaupun pake produk mahal guys Dan juga pake foundation semuanya juga Gak terlalu yang tebal-tebal banget Tapi bohong Cuman tipis-tipis aja guys ya Tapi sebelum nonton videonya jangan lupa subscribe youtube Jangan lupa ngejualan dan aktifkan tombol notifikasinya Oke teman-teman ini dia video tutorialnya Intro Nah di tahap pertama Kita bersihkan dulu kulit model cilik ini guys Karena kulitnya masih bagus banget Gak ada masalah Jadi kita pakenya yang ringan-ringan aja guys ya Nah ini aku semprotin pake spraynya dari LT Pro Kemudian aku aplikasikan pelebak wajah dari Cistas Motor Dari VT Cosmetics Yang pastinya produk ini punya BTS ya guys ya Kalau yang masih baby seperti ini Gak perlu pake base juga gak apa-apa guys Karena kulit wajahnya memang bener-bener masih bagus banget Kemudian disini aku aplikasikan pensil alis terlebih dahulu guys Jadi ini aku bentuk alisnya dulu Aku bingkai dan aku isi sekalian Kemudian aku sikat-sikat dengan menggunakan brush Untung aja ya dede gembesnya diem aja nih guys Gak nangis, gak berisik Tapi tunggu beberapa menit kemudian Gak tau jadi apa guys Setelah itu kita rapikan dengan menggunakan concealer Ini aku pake concealernya dari Sepora Selanjutnya kita aplikasikan foundation Nah ini aku pake foundationnya yang sudah di mixing ya guys ya Jadi tinggal pake biar cepet Sehubungan dede gemes Ayumeta ini Kulitnya putih banget guys Jadi aku juga pake foundationnya yang putih guys Tuh jadi sama-sama putih ya guys ya Bahkan lebih putih tuh Terus kita aplikasikan ke seluruh wajah Kita blending-blending Biar kayak topeng dulu Ini kalo yang liat di kaca pasti kaget banget guys Selanjutnya kita berikan sedikit contour Nah ini aku pake contour palettenya dari LT Pro Berhubungan hidungnya mancung ke dalam guys Jadi aku buat garisnya agak tegas ya guys ya Garis hidungnya itu agak tegas Terus nyambung sama alis guys Biar terlihat lebih panjang dan lebih mancung lagi Kemudian untuk bedak taburnya disini Aku pake bedak tabur dari LT Pro Ini cuma satu lapis aja bedak taburnya Kita blending ke seluruh wajah Setelah itu kita timpah dengan menggunakan compact powder palette Ini aku pake bedak padatnya dari LT Pro juga guys Yang palette ya Ini yang serinya tuh warna-warna natural sama ke coklat ya guys ya Setelah bagian bedak membedak selesai Kemudian kita rapikan lagi ke bagian alisnya guys Kan alisnya tadi kena bedak ya guys ya Ini kita sikat-sikat lagi Terus kita isi lagi bagian-bagian alisnya yang hilang Kita blending lagi Kita rapiin lagi guys Kemudian untuk bulu-bulu yang berdiri gitu guys Boleh dibantu lem ya Tapi sedikit aja Kasian nanti dia digembesnya Kesakitan pas ngebersihnya guys Setelah itu seperti biasa Kita koreksi dengan menggunakan foundation dari Naturator guys Ini bagian alisnya bener-bener kita koreksi ya guys ya Biar terlihat dewasa gitu dia digembesnya guys Karena memang kita mau rubah Dia menjadi dewasa jadi remaja gitu guys Wow gila sih alisnya guys Kayak anak-anak ABG Malah kayak tante ya Tinggi banget guys Dan galak banget ini tuh Setelah itu kita berikan beige eyeshadow Dan kemudian kita aplikasikan eyeshadow warna coklat Ini aku aplikasikan eyeshadow warna coklatnya dari LT Pro yang Express 8 Yang warna coklat muda Kemudian di mixing warna coklat sedikit agak mengkilat guys Selanjutnya kita aplikasikan blush on Nah ini aku pakai blush onnya dari Sivana Color guys Kemudian untuk hidungnya juga kita contour lagi Ini aku pakai contour kering dari Makeover Kita blending, kita rapikan, kita haluskan Nah kemudian finishing untuk bagian matanya Disini aku aplikasikan glitter gel dari LT Pro yang Express 8 juga guys Kemudian dibubuhkan dengan menggunakan eyeshadow bubuk warna emas juga guys Sehingga warnanya itu keluar banget Terus pigment juga guys Tuh seperti ini Kita tekan-tekan, kita tepuk-tepuk ya Jangan diseret biar warnanya tidak hilang Selanjutnya kita ke bagian lip pen Tuh dedenya masih anten banget guys Ini kita ke bagian lip pen Nah ini nggak mau diem ya Kita lagi lipstickin Terus dedenya goyang-goyang gitu Sehingga mengot, nambah lebar, nambah lebar deh Nah ini lipsticknya aku pakai lip cream dari Maybelline Nush Yang warnanya pink Setelah itu kita tambahkan highlighter untuk di bagian hidung dan bagian pipi Biar kelihatan glowing Nah di video kali ini Aku mengaplikasikan bulu matanya terakhir guys Karena takutnya nanti dedenya gatel kan Matanya itu gatel Terus kutusuk-tusuk Takutnya berair Malah dikucuk-kucuk Jadi bahaya guys Jadi aku pakainya terakhir aja Untuk bulu mata yang dipakai juga Disini aku cuma pakai satu lapis Buat teman-teman yang mau order Kosmetik ataupun bulu mata Kalian bisa cek Instagramnya At Intan Beauty Shop BDL Nah pengaplikasian bulu matanya sudah selesai Terus untuk bagian bulu matanya Karena dedenya gak tahan Gak bisa guys Nah lum lah ya Masih baik banget kan Nah ini aku langsung pakai Ecedubu kewarna silver aja guys Biar gak nyucuk-nyucuk Biar gak sakit Tuh bisa teman-teman lihat ya Ketika mau dia aplikasikan Dia agak sedikit kesulitan Takut kelilipan juga Terus dongak-dongak gitu guys Jadi kita harus menurutin dia ya Nah selanjutnya Nah ini aku sedikit tambah Pemanis buatan Yaitu tahi lalat Kemudian aku dandanin pakai Wig palsu guys Biar berubah total guys Kemudian aku tata-tata Terus Linde Dan ini dia hasilnya guys Oke teman-teman Di bikin video kali ini Mudah-mudahan kalian semua suka Kalau kalian suka jangan lupa Klik like dan share ke semua Sosial media Dengan punya Dan kalau kalian ada Komentar-komentar yang positif Silahkan tulis di kolom komentar Di bawah ini Dan jangan lupa Subscribe Youtube Jangan lupa Dan aturkan tombol notifikasinya Sampai ketemu lagi Di video selanjutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax